Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya mau merapikan kantong plastik yang sudah banyak banget ya teman-teman Nah ini itu saya mau melipatnya supaya nanti terlihat lebih ringkas dan tidak menumpuk ya teman-teman Nah ini secaranya tuh mudah banget Yang pertama kita harus merapikan dulu si kantong plastiknya Kemudian yang pinggirnya ini kita lipat jadi tiga seperti ini Lalu dari bawah kita lipat bikin segitiga ya teman-teman Kemudian semakin ke atas kita lipat juga sama jadi segitiga Dan di ujungnya kita tinggal masukkan di sela-sela segitiganya tadi ya Jadi ini tuh mudah banget Dan membantu banget kita buat ibu-ibu yang biasa belanja sayur atau ke minimarket gitu ya teman-teman Yang terpenting adalah kita harus merapikan si kantong plastiknya ini terlebih dahulu Seperti sedia kalah ya saat masih baru Kemudian kita lipat aja yang pinggirannya ini ke dalam seperti ini Nah lalu kita bikin segitiga mulai dari bawah ya teman-teman Nah semakin ke atas semakin ke atas sama dibikin segitiga seperti ini Jadi untuk kita ibu-ibu itu pasti banyak banget kantong plastik di rumah ya teman-teman Dan kantong plastik ini sendiri adalah salah satu sampah terbesar di sekeliling kita Yang bisa mengakibatkan terjadinya kebanjiran Nah untuk menanggulangi itu kita sebaiknya mungkin tidak terlalu banyak menimbun plastik ini sendiri ya teman-teman Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin si plastiknya ini Kalau saya sendiri biasanya saya gunakan untuk kantong tempat sampah ya teman-teman Jadi tidak perlu membeli kantong khusus untuk tempat sampah sendiri Nah dengan cara ini kita jadi bisa meminimalisir untuk tidak membeli kantong plastik lagi ya teman-teman Dan selain itu kalau kita ingin lebih baik lagi Jadi misalnya kita belanja kemana misalnya ke minimarket atau ke pasar Kita bisa membawa kantong plastik sendiri dari rumah ya Misalnya menggunakan kantong plastik ini yang sudah kita lipat ya teman-teman Karena nanti setelah kita lipat dan kalau ingin kita mau menggunakannya lagi itu Bentuknya tidak sekucel kalau misalnya tidak kita lipat ya teman-teman Nah selain manfaat kita melipat ini agar tidak menumbuk terlalu banyak Kita juga bisa menghemat tempat dan juga si kantong plastik ini bisa terlihat lebih bagus Nah ini kebanyakan itu memang saya biasanya untuk kantong plastik sendiri ini Saya lipat seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk tempatnya sendiri tidak saya bikinkan dispenser khusus untuk kantong plastik ini Melainkan saya simpan di salah satu plastik yang tidak saya lipat ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman Ada box atau kotak yang tidak kepakai juga bisa ditaruh di kotak itu Atau juga di tote bag Jadi memang kita sebagai ibu-ibu khususnya yang di rumah saja Sebagai ibu rumah tangga keseharian di rumah Sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu ya teman-teman Mungkin untuk sebagian ibu-ibu terlihat agak repot ya Karena ini kan harus melipat-lipat Tapi semua ini terlihat agak repot karena terlalu banyak ya teman-teman Kalau misalnya kita begitu dapat kantong plastik hasil dari belanjaan kita Dan langsung kita lipat seperti ini Pasti semakin tidak terasa repotnya Karena cuma satu dua langsung kita lipat Dan kita masukkan di tempat khusus yang sudah kita khususkan Untuk menaruh si plastik lipat ini Mudah banget ya caranya teman-teman Kita cukup melipatnya seperti ini dan dibentuk segitiga Nah itu sangat membantu banget kita Supaya tempatnya lebih rapi dan plastiknya juga lebih bagus nantinya saat mau dipakai lagi Apapun itu jenis plastiknya bisa menggunakan cara dilipat segitiga seperti ini ya teman-teman Karena yang penting bisa dilipat jadi dua atau tiga kemudian dibentuk segitiga Simak terus video saya sampai selesai ya teman-teman Semoga lebih bisa bermanfaat untuk kita semua Dan mohon maaf untuk akhir-akhir ini saya jarang banget upload video di youtube ya teman-teman Karena kemarin saya dan anak saya baru dikasih ujian sakit Jadi harus benar-benar istirahat total dulu ya Nah Alhamdulillah sekarang sudah baik sudah sehat kembali Jadi semoga bisa lebih rajin lagi mengupload video-video di youtube ya teman-teman Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur Riski yang berkah Dan selalu diberi kebahagiaan di setiap hari kita menjalani kehidupan ini Dan ini sudah selesai ya teman-teman Ini adalah hasil lipatan kantong plastik yang saya lipat tadi Kemudian mau saya simpan di box atau kotak kosong seperti ini Kebetulan saya punya kotak yang kosong tidak ada isinya Kemudian ini mau saya gunakan untuk menyimpan plastik lipatan seperti ini ya Untuk penatannya sendiri terserah kita sepinginnya kita mau gimana ya teman-teman Dan kalau bisa sih serapi mungkin ya Biar nanti kita ngambilnya pun mudah tinggal ambil dari atas satu-satu gitu Nah kalau misal kita menggunakan kotak ini Kelebihannya adalah kita bisa menempatkan si kotak ini dimanapun ya Di atas Di atas meja atau mungkin di atas serak Atau mungkin di celah-celah dapur kita ya teman-teman Dan Kalau misal tidak ada kotak Teman-teman bisa menggunakan langsung plastik kosong ya Jadi si kantong plastik lipatannya ini kita masukkan di kantong plastik yang tidak dilipat Atau kita simpan di tote bag seperti ini Dan untuk besar kecilnya tote bag disesuaikan kebanyak sedikitnya lipatan kantong plastik kita ya teman-teman Nah kalau sudah untuk tote bagnya ini bisa kita centelkan di dekat dapur kita ya Di dekat tempat sampah kita Jadi nanti kita bisa mudah mengambilnya Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih